Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu, salam sejahtera buat sobat Acuy Nuseri di mana saja berada Oke, dalam video kali ini Acuy Nuseri akan berbagi informasi tentang adenium yang berpenampilan biasa-biasa saja Akan dijadikan menjadi adenium yang lebih berkarakter Ini sudah saya angkat tanaman adenium ini teman-teman Ini adalah tanaman adenium yang bergaya rebah Akan saya angkat dari potnya untuk dijadikan tanaman adenium yang lebih menarik lagi untuk penampilannya Kita harus sabar dan telaten untuk merawat adenium ini teman-teman Ini usianya dari saya penanaman untuk dijadikan bergaya rebah Sekitar membutuhkan waktu sekitar 10 bulan teman-teman Untuk mendapatkan akar-akar seperti ini Ya, lumayan cukup lama juga teman-teman Tapi kalau kita sabar dan telaten Kita akan lihat hasilnya juga Sambil kita ngopi nih teman-teman Kita pruning nih Akar-akar yang tidak terpakai Akan akar yang saya buang nih teman-teman Nah, sekarang sudah saya siapkan inti untuk medianya nih teman-teman Seperti biasa nih teman-teman Untuk media tanaman adenium ini Saya selalu memakai 3 macam bahan untuk media tanaman adenium ini Yaitu medianya sekambakar, sekamentah, dan kokopit Ini yang sering saya gunakan untuk media tanaman adenium Karena dia sangat poros sekali Oke, teman-teman Kita mulai untuk menanaman seperti ini Sangat mudah, simple Akarnya kita tonjolkan Supaya dia lebih menarik lagi Lebih berkarakter Seolah-olah dia punya kaki nih teman-teman Jadi dia punya kaki di belakang dan depan nih teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya, untuk penambahan medianya sudah selesai nih Tinggal kita lihat akar-akar yang tidak terpakai lagi nih Nah, kita buang-buang nih teman-teman Sambil kita membersihkan dari tanaman adenium ini Oke, penampilannya sudah mulai berbeda nih teman-teman Lebih berkarakter, lebih punya gaya nih teman-teman Cukup mudah sekali dan cukup simple sekali untuk tanaman adenium Jadi ketika teman-teman mau mengangkat adenium itu Jangan ragu dan jangan takut teman-teman untuk mengangkat Walaupun tanahnya kita buang atau medianya kita buang Dijamin tanaman adenium ini tidak akan mati nih teman-teman Nah, setelah ini kita taruh di tempat yang panas juga tidak jadi masalah Kalau di tempat yang teduh juga tidak jadi masalah Yang penting dia ada sinar matahari nih teman-teman Ya, untuk penyiramannya sih cukup dilakukan Satu kali saja dulu sehari teman-teman Menambil kita buangin batang-batang yang tidak kita pakai nih teman-teman Oke, teman-teman sampai disini dulu Untuk video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Bisa menginspirasi teman-teman penghobi ademenia Sampai ketemu di Ajinu Series selanjutnya Untuk yang baru bergabung Jangan lupa untuk subscribe Like, comment, and share ya teman-teman Karena subscribe itu gratis teman-teman Dan saya lebih bersemangat lagi Untuk membuat konten-konten tentang tanaman hias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton